Intro Salam Presisi Direkturat Reserse Narkoba Polda Kalbar kembali melakukan penangkapan terhadap dua tersangka jaringan internasional pengedar narkotika jenis sabu pada Minggu 2 Mei 2021 di dua lokasi berbeda Penangkapan ini dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Kalbar berdasarkan informasi dari Badan Intelijen Negara pada hari Senin tanggal 25 April 2021 bahwa akan ada pengangkutan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar lintas negara Malaysia ke Indonesia Berbekal dari informasi tersebut Kasub D3 beserta tim lidik berkoordinasi dan bersinergi bersama dengan tim IT Ditres Narkoba Satgas Pamtas Yonif 642 Kapuas Bais TNI Intel Kodim BNP Sanggau dan Kejaksaan Negeri Sanggau untuk kemudian dibentuk tim Satgas Gabungan yang terdiri dari dua tim Dari hasil pengintaian dan serangkaian penyelidikan di lapangan tim pertama akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial H di Jalan Trans Kalimantan km 19 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Ambawang Kabupaten Kuburaya pada Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat Dari tangan tersangka H tim mengamankan narkoba jenis sabu dengan berat 5000 gram yang disembunyikan dalam bodi motor Sedangkan tersangka berinisial S juga berhasil diamankan oleh tim kedua di rumahnya di desa Kenaman Kecamatan Kayam Kabupaten Sanggau pada hari yang sama sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat Dari tersangka S tim mengamankan narkoba jenis sabu dengan berat 1702 gram yang disembunyikan di bawah pohon pisang di pekarangan rumah tersangka Saat ini kedua tersangka telah diamankan di Mako di Tres Narkoba Polda Kalbar untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut Atas perbuatan tersebut kedua tersangka dikenakan pasal 114 dan 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun Demikian berita ini kami sampaikan Salam Resisi Terima kasih Terima kasih Terima kasih